Orang yang berjiwa maju adalah mereka yang tahu caranya bergaul. Pergauluan mereka itu dengan orang yang berjiwa maju pula. Bukan dengan orang yang hanya menghabiskan waktu dengan bersenang-senang. Karena bagi mereka itu hanya membuang-buang waktu saja. Mau merubah diri adalah orang yang ingin maju. Maka dari itu mereka seolah kehausan kritik. Bahkan terkadang mereka sengaja menguji dirinya dengan membiarkan kesalahan mereka untuk dikritik. Karena bagi mereka kritik itu merupakan pesan yang bijak untuk membijakan dirinya. Orang berjiwa maju berpikir bahwa memaafkan adalah kewajiban untuk meningkatkan keimanannya. Sebab dia sadar bahwa dirinya juga memiliki kesalahan. Dan dia berharap dengan mudah memaafkan maka orang lain bisa memahami dan mau melakukan hal yang sama pada dirinya. Berperilaku sopan santun adalah sikap yang senantiasa ditonjolkan oleh orang berjiwa maju. Baik dalam mengatur kata, nada bicara, serta ekspresinya. Agar selalu bisa mengambil hati dan diterima orang yang ada di hadapannya. Rendah hati, silat turahmi, dan bertoleransi adalah tiga poin penting yang selalu dijaga orang berjiwa maju. Mereka cukup ahli menyesuaikan diri melalui karakter perorangan, kelompok, maupun adat budaya di setiap lingkungan yang mereka kunjungi. Orang berjiwa maju pandai mengambil informasi dari isi gosip yang sedang hangat diperbincangkan. Ia cenderung menganalisa dan menggali informasi penting saja dari gosip tersebut. Sedangkan untuk informasi negatif tidak ditanggapinya sama sekali. Jika Anda bergosip dan melihat seseorang hanya mangkut-mangkut saja, tanpa merespon hal negatif yang Anda sampaikan, maka Anda sudah tahu, orang ini adalah orang yang masuk ke kategori berjiwa maju. Orang berjiwa maju tidak akan tenang di zona nyaman. Hidupnya penuh dengan pertanyaan pada diri sendiri. Maka, dia selalu berusaha mencari hal-hal baru yang bersifat tantangan baginya untuk meraih jawaban yang diinginkannya. Dia sama sekali tidak takut dengan zona asing. Bahkan, dia menikmati proses ketidaknyamanan tersebut dengan terus beraktifitas demi kemajuan hidupnya di masa depan. Orang berjiwa maju menerapkan kedisiplinan dan konsisten dalam diri mereka. Dua hal inilah yang harus dipertahankan meski ia sangat merasa tak nyaman. Dan dua hal inilah yang sulit dilakukan oleh orang malas dan tidak ingin maju. Orang berjiwa maju sentiasa mengatur pola hidupnya agar selalu seimbang. Mereka tidak mudah terpengaruh dengan kebutuhan yang tidak begitu penting. Seperti, berhutang yang bukan untuk membangun usaha, tapi untuk menyenangkan hati saja. Orang berjiwa maju tidak peduli pada apa kata orang. Dia lebih memilih mengikuti intuisinya sendiri dengan mencari inspirasi-inspirasi yang dapat membangkitkan semangat hidup untuk terus maju. Berpikir cepat dan langsung bertindak adalah sikap orang berjiwa maju dan yang dilapukannya lebih tepat sesaran. Sedangkan orang yang terlalu banyak berpikir tanpa mencoba memulai adalah tipi orang pintar yang tertinggal dan sulit untuk maju. Bagi orang berjiwa maju, kesombongan adalah sikap rupa diri terhadap Tuhan yang telah menetipkan apapun yang kita miliki di dunia ini. Kesimpulannya adalah, orang berjiwa maju ialah mereka yang sudah memiliki sikap elegan dalam menjalani kehidupan. Apakah Anda sudah termasuk dalam beberapa poin karakter elegan yang dimiliki orang berjiwa maju? Silahkan komentar di bawah dan jangan lupa bagikan kepada orang-orang yang Anda ingin rubah karakternya. Oke, saya tunggu like dan subscribe ya.